Ular sanca sepanjang 5 meter diketahui warga saat muncul di plafon sebuah gudang di Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Pemilih gudang melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain dilatih cara memadamkan api, juga dibekali keahlian menangkap ular dan memusnahkan sarang tawon. Di posennya masyarakat ada melihat ular, yang posisi ular itu berada di atas kontek. Kemudian kami turunkan 7 orang personil ke lokasi, dan sesampai di lokasi langsung melakukan penanganan untuk mengevakuasi ular tersebut. Ternyata ular cukup agresif, dan kami juga butuh ketenangan tadi untuk menangkapnya. Dan lama proses penanganan lebih kurang 20 menit, akhirnya ular itu dapat kami evakuasi. Setelah ditangkap, ular tersebut dimasukkan ke dalam kotak, dan akan diserahkan kepada komunitas reptil Kota Padang untuk dilepasliarkan ke habitat yang jauh dari permukiman. Dalam satu tahun terakhir, ular sanca kerap muncul di permukiman, dan membangsa ayam beberapa waktu lalu. Sejatinya, fenomena ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, agar populasi ular yang semakin banyak tak membahayakan manusia. Alfie, melaporkan dari Padang.